Udah rajin pumping kok hasilnya turun terus? Hai mam, welcome to my channel Oke mam, di video kali ini aku mau jawab satu pertanyaan Pemikinan utamanya itu karena pengosongan payudara yang kurang maksimal Untuk mempertahankan produksi asi, dalam satu sesi pumping Kalian wajib LDR atau let down reflex 2-3 kali dalam satu sesi Setelah aku observasi beberapa bulan, ternyata Total waktu pumping itu juga berpengaruh Jadi minimal pumping kalian 15, 20, atau 30 menit dalam satu sesi Cara dapetin LDR yang banyak bisa kalian cek di videoku ini Nanti aku tulis juga linknya di description box Juga sebaiknya marmat setiap setelah pumping supaya lebih maksimal Link videonya aku taruh di description box Total dalam satu hari kalian pumping harus Dekati minimal sama, jangan sampai turun Kalau hari pertama turun, kedua turun, ketiga turun Kemungkinan kalian akan mengalami terus penurunan Kenapa? Ketika kita pengosongan payudaranya kurang maksimal Maka otak kita menangkap untuk menurunkan produksi asi Karena tidak diminta Tapi kalau kita lanjut terus dengan pumping Minta LDR berkali-kali Nah otak kita bisa mendapat sinyal untuk terus memproduksi asi Kalian bisa catat di aplikasi pump log yang ini Dan kalian amati setiap harinya Walaupun mencatat ini memang agak kontroversi Ada yang bilang bikin down atau apa Tapi itu kembalikan ke diri kalian masing-masing Menurut kalian penting nggak sih? Kalau untuk aku sendiri dengan mencatat Aku bisa mengontrol diri sendiri Oh aku kurang pumpingnya Berarti besok aku harus tingkatin lagi nih Karena hasilnya di hari ini menurun Maka besok aku harus naikkan lagi Tapi kalau sekiranya bisa bikin kalian stres Dan kalian yakin dengan kalian pumping Tanpa mencatat itu bisa cukup Dan asli kalian berlebih Ya itu kembali ke diri kalian Kalau tidak mau mencatat ya Terserah gitu ya Nah itu aja penjelasan singkatnya Semoga bisa dimengerti Dipahami Menjawab pertanyaannya Kalau ada yang kurang jelas Kalian bisa tulis di kolom komentar Terima kasih sudah nonton